Aduh, bayangkan kalau kita jadi dial Sudah naik pencak door, sudah dipukulin, turun, dikucilkan lagi Discoursing pula Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan channel saya, Medekar Oke, selamat menikmati Hari ini kita akan mereksan video yang sedang viral sekali Jadi sudah banyak juga koreator-koreator lahir yang membahas video ini Saya sering lihat komentar-komentar yang tidak bagus Kita akan membahas juga itu lor Jadi langsung saja kita tonton lor Jangan penasaran, jangan lama-lama langsung Langsung kita tonton ya Sebentar, sebentar, sebentar Kita cari video dulu Videonya Jadi ada lor kita Ikut silaturahmi pencak door Memakai sakral, tanding Dan ya kita lihat lah Katanya tandingnya itu jelek lor Namanya juga Apa ya Nah ini lor Pakai bed besar lagi di punggung Oke Salaman dulu Terus kembali kaki Ini suaranya aku bisukan nih lor Biar gak kena copyright Terus Terus Aduh Jadi lor banyak Yang bilang juga Kayak bukan warga Gitu sambungnya Kan kok jelek amat Kayak gitu Tapi memang Memang jelek sih Harus diakui Mungkin masnya Jarang latihan kan Ya karena ini ajang silaturahmi Setahu aku sih seperti itu Tuhan Oke lor Sudah lor Jadi intinya disini Dulur-dulur kita ini Kebanyakan Gak seneng karena masnya ini Naik ke Acara Pencandor ini Memakai Atribut S1 lengkap lagi loh Lengkap Naik Ya Gitu Bisa dikatakan Kalah lah Seperti itu kan Jatuh dua kali Dua babak Dua kali jatuh Dipukul Tapi kalau menurut saya Pribadi sih Ya udah Gak kaget Kalau aku Kalau aku sih gak kaget Yang namanya Lihat Lihat Warga Naik Pencak Dor Pakai Sake lengkap Kalah Kukulan Ada juga yang menang Ya sering sih Itu Yang gak kaget lagi Dulur Cuman Kebetulan aja Yang viral itu Yang video yang mama sini Seperti itu Ya Tetap Jangan kita bully lah Dulur Walaupun Sejelek-jelek Apapun dia Ya dia tetap Sudara kita Ya Karena setahu saya Pencador ini Diralat Kalau salah ya Karena saya juga Sering bertanya-tanya Kepada Dulur-dulur saya Yang dari Pagar Nusa Pencador itu Ajang Silator Rahmi Tidak ada yang menang Dan tidak ada yang kalah Jadi Siapa yang disitu Yang mempunyai Keberanian Untuk Memperat Silator Rahmi Ya Naik di atas panggung Seperti itu Kan Ya karena Dia orang PSHT Ya pakai sakral Ya gak apa-apa sih Menurut saya Ya orang PSHT Juga Gak apa-apa kalah Ya kalah menang itu biasa loh Enggak harus kita harus menang terus Enggak harus kita itu Hebat terus kan Tapi segimanapun Saya tetap mengakui Dia itu Ya berani Luar biasa Tidak semua orang berani Untuk menunjukkan Silator Rahminya Ke atas Panggung pencador Ya kita tahu sendiri Pencador itu Katakanlah sambungnya bebas Ya pukul kepala Jatuh Masih dipukul Seperti itu kan Ya itu menurut saya Karena komentarnya itu Enggak enak semua Enggak enak semua Saya juga Ngerasanya Emang sih jujur Ada rasa kecewa Kecewa itu pasti Tapi kecewa kita Jangan kita tunjukkan Dengan komentar-komentar Yang negatif Di sosmed Karena sosmed itu Umum loh Kenapa Harus kita hujat Karena Ajaran kita itu kan Sejelek-jelek Apapun dia Ya dia menurut kita Kalau dia sudah Warga Ya ayo kita rangkul Ayo mas Latihan lagi Enggak apa mas Semangat mas Masih bisa mas Ya Seperti itu Kita enggak tahu loh Kedepan Kalau dia semangat Latihan Kita juga Tidak sehebat beliau Seperti itu Kita juga belum tentu Sehebat beliau Seperti itu Jadi ya harusnya Kita support Dan saya cari tahu Saya cari tahu lagi Tentang Masnya ini Belikinya ini Itu sampai Discoursing loh Sampai discoursing Atributnya diambil lagi Enggak tahu Sampai Sebatasnya lama Kayak gimana Enggak tahu ya Jadi Kasian lah Kalau sama mama Masnya seperti itu kan Kalau menurut saya Karena menurutku Yang enggak malu-malu amat sih Apa yang Malu ya Mungkin lebih pelatihnya Mungkin yang malu Organisasi ya biasa Menang kalah itu biasa Kita juga pernah menang Kita juga Pernah kalah Ya biasa Seperti itu Ya Hebat tidaknya orang itu Bukan dari organisasinya Tapi dari dia Yang biat berlatih Seperti itu Tapi intinya satu loh Kenapa kita harus Mengomentari hal-hal Yang tidak enak Itu di sosmed Begitu loh Ya Lihat dulur itu Sejelep apapun Dukung lah Dukung Support Ya Mau sebenci Apapun dirimu Kita kan tidak pernah Diajar kebencian loh Ya kan Ajaran kita kan Tidak pernah Mengajarkan Tiri hati Kebencian Dan kita lihat Kalau saya pribadi Jangan kan melihat Apa ya Melihat lambang Itu rasanya Udah senang Wih dulurku Ketemuan Kita lihat di sosmed Ada dulur Di Apa ya Dikucilkan itu Tidak enak loh Kalau saya pribadi Seperti itu Coba Kita Bayangkan Kalau kita jadi Dia Sudah naik Pencak door Sudah dipukulin Turun Dikucilkan lagi Discoursing pula Insya Allah Ini enak loh Seperti itu kan Ya Seperti itu lah Kalau pandangan dari saya Semoga Kita semua bisa Saling menjaga Rasa persendaraan kita Kita semua bisa Saling Apa ya Buyup rukun Rukun asa Asi asu Saling menjaga Yang Yang kuat Melindungi yang lemah Seperti Ajaran-ajaran Dasar kita Oke Mungkin segitu saja Video dari saya ini Reaksinya Ya Maafkan Bila ada salah-salah kata Video ini dibuat Bukan untuk Menyinggung siapapun Tapi video ini dibuat Untuk Bagaimana Kita menjadi Lebih baik Dari sebelumnya Oke Jangan lupa Ditonton video lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax